Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menerima kunjungan Tim Jendela Literasi dan Inspirasi Kita atau Jelita, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pertemuan ini membahas pembangunan Rokan Hilir 5 tahun ke depan. Silaturahmi antara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dengan Tim Jendela Literasi dan Inspirasi Kita atau Jelita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau berlangsung Jumat lalu di rumah Dinas Bupati Rokan Hilir. Dalam pertemuan tersebut, Tim Jelita berdiskusi dengan Bupati Rokan Hilir soal rencana pembangunan Rokil 5 tahun ke depan, baik pembangunan infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuan dari Tim Jelita ini dalam rangka mengangkat literasi atau pembelajaran kepada anak muda mengenai toko inspirasi. Harapannya melalui literasi ini mampu menciptakan seberdaya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Jadi ini bagian dari program literasi berbasis inklusi sosial. Artinya perpustakaan hadir bukan hanya sebagai tempat orang membaca, menulis, dan berhitung, tapi literasi zaman sekarang adalah bagaimana transfer pengetahuan, transfer skill untuk tadi yang disampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, SDM yang berinovasi, SDM yang berjiwa, adalah wira usaha menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi informasi. Dan Alhamdulillah juga ada mungkin tadi kami satu jam lebih juga membahas program kerja, langkah kerja pemerintah daerah, juga tentunya juga bagaimana juga program unggulan. Jadi ini juga kami bahas tadi, setelah saya dibahas bersama ibu-ibu dan anak-anak kami dari Provinsi Riau. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa menambah inspirasi juga acara hari ini untuk anak-anak kita juga di Kabupaten Rokat Milir, nanti supaya juga bisa bagaimana memacu, maju baik tentang sumber daya manusianya, juga tentunya harus bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten Rokat Milir, untuk memberi inspirasi juga kepada masyarakat Kabupaten Rokat Milir. Ini sangat luar biasa, kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah, ucapkan terima kasih kami kepada anak-anak kami yang luar biasa, ibu kepala dinas dari Provinsi juga ada dari ibu Erna, dari Universitas Riau, dari UNRI, juga hadir malam hari ini, juga ada dari Poro Manak, Kabupaten Rokat Milir, sangat luar biasa. Terima kasih kami sekali lagi atas nama pemerintah daerah, mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Jelita adalah jendela literasi dan inspirasi kita, merupakan suatu program memang yang dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Riau untuk mencoba mengangkat literasi, memberikan literasi atau pembelajaran kepada atau transfer knowledge kepada anak-anak muda dan tokoh-tokoh inspirasi. Pada malam hari ini, kita mencoba bersileturahmi dengan pemerintahan Kabupaten Rokat Milir supaya bisa mengangkat jelita, supaya kita bisa memberikan literasi dan inspirasi kepada anak-anak muda di Rokat Milir. Satu hari besok, dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 21, kita tanpa stop, tanpa berhenti, kita akan melakukan kesiaran langsung melalui Zoom dengan berbagai-bagai program yang akan misalnya di Go to School, berarti Go to School, berarti kita akan mengunjungi beberapa sekolah untuk mengangkat potensi-potensi sekolah. Kemudian ada nama program-program yang lain yang juga cukup inspiratif. Silahkan tonton. Baik, saya hampir 6 bulan mengikuti jelita ini. Ada semacam pola perubahan mindset yang dari awalnya anak-anak muda tidak berminat mendengarkan literasi atau jelita, semakin-semakin kesini justru anak-anak kita, baik di luar negeri maupun di manapun, anak-anak kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan jelita. Karena memang berisi kekingian anak-anak sekarang gitu. Misalnya obrol-obrol, ya anak-anak muda gitu. Jadi tidak ada lagi, apa ya, literasi itu bukan buku, putu buku, tapi literasi itu bisa dari mana saja untuk menjadikan semacam referensi pada anak-anak muda. Keren. Siapa yang ada di dalam jelita? Kenapa? Siapa yang ada di dalam jelita? Baik, yang ada di dalam jelita, beberapa tokoh memang yang terinspirasi, kemudian beberapa orang-orang yang bisa menginspirasi, dan terutama anak-anak muda. Nah, kita mengangkat anak-anak muda, di sini kebetulan ada anak-anak forum anak, kemudian ada forum genre yang memang terlibat di dalam sini, sehingga anak-anak ini kita angkat potensi-potensinya untuk supaya bisa menginspirasikan teman-teman sebayanya di sekitar kita semua. Dengan adanya program jelita yang telah diluncurkan di beberapa daerah tersebut diharapkan mempersatukan kaum intelektual, baik di tingkat provinsi maupun kaum generasi muda, kecamatan hingga ke desa. Darur Rokan Hilir, Juni Edi Cireti, Fimlaport. Terima kasih.